Assalamualaikum PT Puncak Menara Hijau Mas merupakan perusahaan yang mengelola buah pinang masak menjadi biji pinang kering super Perusahaan ini beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM8 Bumi Ayu, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung Di penghujung bulan Mei tahun 2023, PT Puncak Menara Hijau Mas siap menampung buah pinang gelondongan masak full oran dari petani-petani pinang sebanyak 400 ton Spesifikasi buah pinang gelondongan masak yang diterima di PT Puncak Menara Hijau Mas di Lampung Utara ini adalah buah-buah pinang gelondongan masak yang sudah masak penuh atau full berwarna oran Ukuran buah sedang sampai besar Jenis pinang yang diterima adalah jenis pinang sirih atau buah-buah pinang masak yang jika masaknya berwarna oran Seperti pinang betara atau pinang-pinang lokal lainnya yang jika masak warna buahnya berwarna oran Pinang wangi dan pinang begah atau pinang Thailand tidak diterima di PT Puncak Menara Hijau Mas Karena PT Puncak Menara Hijau Mas akan mengelola buah pinang untuk menjadi pinang belah super dengan warna yang cerah Buah pinang yang kecil, buah pinang yang sudah kering di tanah, buah pinang yang masih hijau, buah pinang yang masih setengah tua Tidak diterima di PT Puncak Menara Hijau Mas ini Harga buah pinang gelondongan masak di PT Puncak Menara Hijau Mas pada akhir bulan Mei tahun 2023 ini adalah Rp1.200 per kilogramnya dengan minimal pengantaran 1,5 ton Sistem pembayaran adalah cash atau transfer secara langsung Ketika buah-buah pinang masak telah ditimbang, dicek mutunya dan keluar nota penimbangannya Maka PT Puncak Menara Hijau Mas akan membayar buah-buah pinang milik betani secara langsung atau cash atau transfer Jika ingin menjual buah pinang gelondongan masak ke PT Puncak Menara Hijau Mas di Lampung Utara ini Silakan konfirmasi terlebih dahulu di nomor WA atau nomor handphone yang telah kami cantumkan di dalam video ini Demikian yang dapat kami sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kami selanjutnya